Kitab Ayub, Pasal 30 Sekarang bahkan orang yang lebih muda daripada aku mengejek aku. Mereka yang ayahnya tidak berguna untuk dibuat bersama anjing menjaga dombako. Ayah mereka masih terlalu lemah untuk dipakai bagiko. Semua kekuatannya telah hilang. Mereka kelaparan dan tidak ada lagi makanannya. Jadi mereka memakan tanah yang kering dan rusak. Mereka mencabut tanaman garam di padang gurun. Mereka memakan akar pohon semak. Mereka diusir dari antara orang-orang yang meneriakkan seakan-akan mereka pencuri. Mereka harus tinggal di lembah-lembah yang kering, di selah-selah bukit, dan di lubang-lubang tanah. Mereka meraung-raung di semak-semak dan berdesak-desakan di bawah semak berduri. Mereka adalah kelompok orang yang tidak berguna tanpa nama, yang dipaksa meninggalkan negerinya. Sekarang, anak-anak mereka menyanyikan lagu menghina aku. Namaku menjadi kata yang jelek bagi mereka. Orang-orang muda membenci aku. Mereka berdiri menjauh dari aku. Mereka bahkan meludahi wajahku. Allah telah mengambil tali dari panahku dan membuat aku lemah. Jadi, mereka merasa bebas melakukan apa yang ingin dilakukannya. Mereka menyerang aku dari sebelah kananku. Mereka memukul kakiku dari bawah. Mereka membangun jalan untuk menyerang dan membinasakan aku seperti kota. Mereka menjaga jalan sehingga aku tidak dapat melarikan diri. Mereka berhasil membinasakan aku tanpa pertolongan dari siapapun. Mereka membuat lubang pada tembok dan menyerang melaluinya. Dan batu yang pecah jatuh ke atasku. Aku gemetar ketakutan. Mereka mengusir kemuliaanku seperti debu ke dalam angin. Perlindunganku menghilang seperti awan. Sekarang, hidupku hampir lenyap dan aku segera mati. Hari penderitaan telah merampas aku. Semua tulangku sakit pada waktu malam. Rasa sakit tidak pernah berhenti menggerogoti aku. Allah menarik kerah bajuku dan membuat pakaian ku berkeping-keping. Ia melemparkan aku ke dalam lumpur dan aku seperti debu dan abu. Ya Allah, aku berseru kepadamu minta tolong. Tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri dan berdoa. Tetapi engkau tidak memperhatikan aku. Engkau kejam kepadaku. Engkau memakai kuasamu menyiksa aku. Engkau membiarkan angin kuat mengembuskan aku. Engkau melemparkan aku ke dalam badai. Aku tahu bahwa engkau membawa aku ke dalam kematianku. Setiap makhluk hidup harus mati. Sudah pasti tidak ada yang menyiksa siapapun. Yang telah hancur dan berseru minta tolong. Allah, engkau mengetahui bahwa aku berseru bagi orang yang berada dalam kesusahan. Engkau tahu bahwa aku menangis karena orang miskin. Bila aku mencari yang baik, hal yang buruk datang sebagai gantinya. Bila aku mencari terang, gelap yang datang. Aku remuk. Penderitaan tidak pernah berhenti. Baru saja mulai. Aku selalu sedih dan tertekan tanpa pertolongan. Aku berdiri di tengah-tengah persekutuan dan berteriak minta tolong. Seperti anjing liar dan burung unta di padang gurun. Kulitku terbakar dan terkelupas. Tubuhku panas karena demam. Harpaku berbunyi memainkan nyanyian duka. Sulingku membuat suara seperti tangisan sedih.